Puncak arus mudik lebaran 2024 di Pelabuhan Merak mulai memasuki fase tertinggi pada 6 dan 7 April 2024. Korporat Sekretari PT ASDP Indonesia Ferry, Selfie Arifin menjelaskan jumlah penumpang pada tanggal tersebut bisa mencapai 1 juta penumpang. Bajaknya jumlah penumpang atau pemudik tersebut berimbas pada jumlah kendaraan yang akan memasuki Pelabuhan Merak. Oleh karena itu, Selfie mengimbau bagi para pemudik agar tidak lupa membeli tiket sebelum melakukan perjalanan mudik. Antisipasi lain yang dilakukan oleh PT ASDP Indonesia Ferry untuk mengontrol arus kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Merak ataupun ke Dermaga dan memperlakukan sistem tunda. Seperti res area km 43 dan km 68 Tol Jakarta Merak yang dibantu oleh pihak Birlantas Polda Banten serta Polres Cilegon. Oke, baik. Saat ini ada beberapa titik buffer zone di km 43 dan juga km 68. Jadi harapannya tentunya dengan adanya informasi ini kami berharap pengguna jasa bisa mengatur kembali waktu perjalanan mereka dan juga jadwal perjalanan mereka untuk menyeberang melalui Pelabuhan Merak. Untuk memaksimalkan alur kendaraan yang telah masuk ke Pelabuhan Merak, pihak ASDP pun membuka seluruh dermaga yaitu 6 dermaga reguler dan 1 dermaga eksekutif. Kemudian pada puncak arus mudik sebanyak 66 unit kapal akan dioperasikan agar waktu tunggu di dermaga bisa dipersihkan. Lebih lanjut, pihak ASDP juga telah menyiapkan skenario bersama pihak terkait seperti BPTD kelas 2 Banten dan Kementerian Perhubungan mengenai sistem kedatangan kapal. Sistem tiba, bongkar berangkat dilakukan di dua dermaga Pelabuhan Bakau Heni. Agar setibanya di Merak, kendaraan yang menunggu bisa langsung masuk ke kapal atau disebut sistem tiba penguat berangkat. Kita membuat strategi di penyeberangan. Jadi selama ini di Bakau Heni itu menambung dua dari Cewandan dan dari Merak. Sekarang konsepnya adalah dibagi untuk sementara ini dua satu. Jadi dua kapal dari Merak itu sandar di Bakau Heni, satu kapal dari Cewandan bersandar. Untuk mempercepat berkelan kapal yang ada di Merak, yang bersandar di sana. Dan di Bakau Heni, di dermaga 6 dan dermaga 2 atau 4, yang TBB. Itu konsepnya yang dari Cewandan, konsepnya itu datang, bongkar, berangkat. Ya, TBB, konsepnya, ya. Tandar, bongkar, langsung berangkat, ya. Pada puncak arus mudik lebaran 2024 di Pelabuhan Merak, tiket penyeberangan telah terjual habis hingga tanggal 8 April 2024. Untuk semua kategori di seluruh dermaga. Pemudik yang masih ingin melakukan perjalanan melalui Pelabuhan Merak diimbau untuk mengatur kembali waktu keberangkatannya. Penyebutan CNN Indonesia, Pelabuhan Merak, Bantan.